Halo guys kembali lagi dari totaletect drawing kita akan belajar atau test elevator untuk latihan bagian pemula gambarnya akan kita bahas seperti ini yang ini nah disini kan kemarin tuh banyak yang komentar ya Kenapa ya bikin yang sangat mudah yang sangat mudah Nah kalau udah bikin ini itu intilnya ini udah bisa nih kita udah bisa udah mudah kalau udah mudah itu kita buatlah yang paling sulit yang gambar yang belum anda gambar contohnya kita buat gambar bahan kan posisinya kan udah tahu nih posisi objek ininya kan udah tahu posisi saya ngajarin ini ini langsung gambar ini itu mengenalkan satu eh apa aplikasi bukan aplikasi ya satu objek objek yang yang perkenalkan fungsinya buat apaan disini contohnya kita copy buat apaan copy nah disini kan kita langsung perkenalan seperti itu kalau diperkenalan kita copy ini kalau nggak dipraktekin dan pusing juga ya guys Nah kita praktekin jadi saya praktek ini cara membuat gambar seperti ini ini kalau udah tahu fungsi-fungsi ini itu tinggal kita buat aja bikin ya bikin apa kayak yang seterserah ada yang paling suka lebih bikin apa bikin apa buat ngasahin buat ngasahin biar lancar nah itu aja ya guys ya untuk bagian pertamanya Nah kita langsung aja kita akan buat dulu gambar seperti ini kita gambarnya kita akan gambar disini tam eh gambar segi 40 deh segi 4 ya guys ya kita gambar segi 4 kita kita gunakan yang bagian ini tinggal kita gunakan seperti ini terus kita akan ukur-ukur tuh seukurnya disini 125 sampai 70 70 itu dibagi dua kayaknya 70 ditambah 70 lagi kayaknya guys tinggal kita ukur eh 125 125 oke nah terus disini kan 70 sebanyak 70 kita tambahin aja yang sebelahnya 70 ini sini ada nih eh di sini ada nih yang mana nih yang 56 nya ada nah tinggal gini aja guys kita tanggalkan tambahin satu contohnya yang 70 yang ini tuh tambah 556 nih totalnya keseluruhan itu jadi berapa jadi 126 nah seperti itu guys ya sekarang bacanya 126 nah seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi kita gambar dua dimensi dulu ya guys ya Nah kalau udah seperti ini karena ini ada potongan juga nih potongan kita akan potong juga potongnya disini karena ada serak 56 nya tinggal kita bikin lain dulu dari sini kita bikin seperti ini aja terus tinggal kita ukur dari sini itu 56 terus dari eh ininya eh coba ketinggian bukan ketinggian disininya 38 38 ininya nggak bisa ya nggak bisa diubah nih coba ininya ininya soalnya udah pas ke garis tengah-tengah kita delete aja terus kita ganti gunakan aja satu lain nah seperti ini Oh ini bukan ya Oh itu lingkaran sorry guys nah kalau udah seperti ini terus tinggal kita delete yang bagian ini caranya gimana kita trim trim Nah kita kan ini kita jadi tahu fungsi-fungsinya ya guys ya sampai kalau sampai praktik nah terus kita buat lagi terus kalau udah seperti ini tinggal kita take-in dulu aja take-innya berapa di sini ketebalannya contoh kita ngambilnya yang ini eh mana ya kok nggak ada di sini nggak ada nggak ada apa 25 ini masa 25 ketinggiannya ketinggiannya berapa ya Coba kita lihat di sini ketinggiannya di sini ketinggiannya oh nggak ada ketinggiannya di sini cuma 50 apa samain aja sama ini yang 25 nih tingginya 25 Oh kita samain aja lah tinggal kita finish aja tinggal kita take-in ke atas tadi itu kita kasih 25 aja kasih 25 nah seperti ini hasilnya terus kita lihat lagi gambarnya di gambarnya di sini mulai ada yang karena seperti ini tinggal kita klik aja objek ininya kita gunakan yang ini terus di sini kita gunakan dulu klik dulu gunakan di sini project-project yang ini ya biar kuning atau bukan biar kuning ya biar ada garis lain lagi ya jadi biar nggak bikin lagi nggak bikin lain lagi dari posisi sininya terus kita lihat lagi gambarnya terus jarak ke sini yaitu sekitar 25 sampai jarak kesininya berapa dari di sini itu 70 oke tinggal kita bikin aja seperti ini kita bikin dulu yang di sini project juga udah project terus disini juga sama tinggal kita finish lagi tetap lagi terus di kalian tinggal lainnya ukur seperti ini aja kalau udah seperti ini tinggal tadi yang bikin yang 25 itu kayaknya nggak lurus itu 25 kayak nggak lurus ya guys ya Coba kita ulang lagi 25 S ini coba-coba Oh ini nggak lurus sorry guys nggak lurus kalau nggak lurus memang saya suka gitu ya guys ya kita pasin dulu kalau udah pas baru tinggal kita ukur 25 nah kalau udah 25 tadi itu yang kesininya itu berapa kita bikin lagi yang kesininya nih di sini jaraknya nanti kita akan ukur ke sini aja nih dulu terus kita ukur dari sini itu 70 oke terus panjangnya berapa panjang kesininya 50 oke baru tinggal yang ininya kita trim terus apalagi kalau udah seperti ini yang bikin yang satu lagi yang ini kita bikin caranya disini kita bikin aja line seperti ini aja kita lurusin aja lainnya terus kita bikin lagi lainnya satu lagi nah kalau udah seperti ini tinggal kita ukur Coba kita lihat lagi kurangnya disini jarak kesininya itu adalah 6 tinggal kita 6-6 nah seperti ini terus satu lagi kita jarak kesininya berapa tinggal kita kasih disininya 20 tinggal kita ukur tinggal kita ukur dari sini ke sini 20 oke nah kalau udah oke seperti ini ini harus di trim kalau nggak di trim nggak bisa diangkatin bareng ya guys ya jadi dua kali kerja nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish terus tinggal kita taikin ke atas terus disininya berapa taikin ke atasnya kita coba kita lihat disini ada 50 ya guys ya dari sini itu 50 ke atas tinggal kita tulis aja disini 50 oke nah hasilnya seperti ini baru tinggal ininya potong seperti di gambar ini nih tinggal potongnya klik aja posisinya seperti ini terus disini kita gunakan project lagi yang ini juga kita gunakan soalnya kan kalau tidak menggunakan project tidak bisa dipotong tinggal kita gunakan lain lagi dari sini seperti ini seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita finish lagi baru tinggal kita potong aja bagian ini terus tinggal kita bagian yang ini balikin terus tinggal kita oke hasilnya seperti ini ya guys nah sangat mudah kan guys secara latihan gambar buat bagian pemula untuk atode simpetor oh disini ada radiusnya juga nih saya lupa nih yang radius 25 nya tinggal kita gunakan disini flame yang pen sini tinggal ditulis aja disini langsung 25 baru klik kesini baru kita oke nah hasilnya seperti ini tinggal kita gunakan robot yuk terangkromit ya hasilnya seperti ini tinggal kita rapi lagi terus tinggal kita kasih warna dulu biar enak kelihatannya ini rada 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 rupain soalnya saya gunakan presi baru nih 2016 kembali itu saya gunakan 2014 jadi rada beda nah kita gunakan yang ammonium deks atau kurang ammonium tinggal kita yang bawahnya ini kurang kayak kurang yang mana sih udah habis nah yang ini aja lebih bagus kelihatannya lebih metalik atau lebih ke besi-besi nah itu aja ya guys ya cara latihan untuk eh atau desempator semoga mempaat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys